terus waktu waktu aku aku yang mencoba Dewa itu tidak bisa menebul itu tidak bisa yang berkata di sekambung menghapuskan wayang ada sekambungnya nah jagungan orang lain antaranya aku karena orang yang berat aku orang yang berat itu orang yang berat itu itu sangat berayu kok setengah itu orang aku berat itu berat itu berat itu berat itu aku akan merinding aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan di channel Semoga teman-teman Senang biasa Dilindungi oleh Allah SWT Begini guys Kemarin saya sudah janji Untuk mewancarai Bapak saya Yang Dimana Bapak saya punya pengalaman Mistis Pengalaman seperti yang Dialami oleh Pak Mantep Atau Pak Adi Mantep Yang kemarin bercerita bahasanya Pernah ditanggap Yang lancar Sepengetahuan saya Yang lancar itu kan Kepercayaan orang Kalungan Atau yang Percaya Itu Seorang penguasa Laut Utara Nah Beliau ini juga senang terhadap wayangan Makanya Tidak aneh kalau Pak Mantep juga Pernah mau ditanggap Dan Kalau Pak Mantep kan antara Kemarin cerita tahun Sebelum tahun 80 Kalau Bapak antara tahun 88 89 Nanti biar Biar cerita Bagaimana kronologisnya Dan Itu juga ada Seksinya Seksinya itu Mas Bawo itu Yang Juga dalam Di Mudawibo Di Youtube saya juga ada Cama seksinya Mas Toleng Mas Toleng itu Penyimpinnya Pak Mantep Begitu Nanti Coba nanti Didengarkan Bagaimana bisanya Ikuti terus Di channel Aku tak cerita Pada rumahnya Ya Nalikah Pak Mantep Mayang Pekalungan Ini adalah Aku yamelu Pak Mantep Pas goro-goro Cerita Jadi Nanti Pak Mantep Harus ditanggap Karena Nyai lancar Pekalungan Nah Terus Waktu aku Aku kelingan Mungkin aku Biar ditanggap Jangan lancar Laksa itu aku Tak cerita Ini fakta Ini ada Ada Aku Aku Gawa-gawa Aku Gule-gule Ini Saksi hidup Ada Saksi ini Bawo Karo Toleng Toleng Penyimpinnya Pak Mantep Nek Bawo Tidak Bawo Tidak Bawo Tidak Bawo Tidak Tidak Dalam Tidak Nalikah Semana Aku Mayang Besok Kaliancar Nah Semana Yang Mayang Awanku Bawo nah terus begini saya mayang aku Udah kora tahun? Udah kora tahun? 88 88 89 ada orang yang salah waktu bar aku mayang esok terus dipetukkan orang wedok setengah tua Dewa aku juga selalu kelitian yang nyoboh lalu boksos jarik-jarik waktu aku terus aku bar mayang terus di sarapan harus di rumah aku 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 komplit pesendini pesendini Pak Sri Mulyati Bujarnya Pak Diok Pak Tumi terus aku jika metu jenis kemudian lancar aku pak kamu ini gak ada cermin mantu kita sebulan maling pak ini jenis aku sampai sampai jalan Cina saking muntilan sampai panjri setengah latus jenis jenis bayangkan penjenan saya pesendini apa itu saya penjenan mawan penjenan ini sedang penjenan penjenan tapi saya duduk dalamnya saya penjenan saya penjenan nah terus waktu waktu aku sudah mencoba saya tidak mencoba saya terus saya 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 sukses sudah selesai nah, diharapkan nah, terus, waktu aku DWE menganggupi makanya ngerti dalam Cina, saking pekalungan saking mudilan itu bagi aku aku menghilangkan, tetap aku bapak datang seragen oh ibu, aku tengok ibu aku minggu, aku tak sepanjang adik aku nah, terus aku, krupu, aku, krupu, krupu, balik ini seragen aku balik ini, pekalungan pangandowo nah, terus, di no minggu jalan-jalan orang aku orang apusi, aku terlalu lagi, yang seragen karena adik ini lupa, bis, gaya kerja sepira, jenengnya mas warso nah, bareng mas warso aku, terlalu ketemu aku terlalu, pak manco jadi, pak manco dan, minggu jadi, masih kencang itu itu, apa itu aku, kalau krupu, kayaknya, pak manco pakai, pak manco tapi, pak manco pakai, pak manco pakai, pak manco terus, lalu, pak manco pakai, pak manco tetep havep tetep, pak manco bahwa, lalu, ngapak kalau, lalu, krupu, bali kalau, pak manco pak manco kalau, lalu, pak manco katil, lalu, lalu gaya kerja tentang, lalu, pak manco pak manco nah, lalu, 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 benar-benar aku aku dina minggu dina senen tak laca rono dina senen tak laca dina senen tak laca di pekalungan aku ngejak jenengi bawa yes, yes, bareng tukang kona wajah maghrib aku dicuk ke ini penabuh tukang-penuh pekalungan kuih jenengi jenengi? jenengi lali aku mas sopong ini masih mantap ngerti aku kuli nabuhi pak di mantap tapi nabuhi aku aku ini rasalah kasemannya enak kok kasemannya waktu itu kasemannya pegantungnya suak gintus kasemannya enak waktu itu bareng-bareng, terus aku dicuk ke yoga yoga yang tukangnya kuih itu adalah yamai yang panggandawa yes, terus wajah namanya aku, loh mas mantan itu kenapa mas mantan? ini yang tukang aku harus ditangkap dari orang itu di sana panggandawa itu lho, 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 lho itu lho, lho, lho mas hanun itu masih masih mas sewa itu lagi mireng ini tuh nyelancar nyelancar itu sapa ini, lho, lho, lho lho, lho, lho lho, lho, lho lho, lho, lho yang lokasi ini karu yoga kuih kangenong wuih Pak Dimante ngerti wuih kangenong wuih terus jujok nih lokasi ini wuih ketemu karu juru kunci nih nih ini juru kunci nih nama ngek ini duwanya ngajeng payangan kek anu ngajeng payangan dalang cinungnya apa ini ngun invituk apa nikya anuliku Niki iemand jalani pulon jenengan itu cuma nih milanjang itu ngerti 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 waku terus paget Hai dengan enggak Pak Pak menyampaikan tapi buatan-menapi sakit diputangkap paling milanjang mungkin penjangan Badai puncaraan apa goton masih ke depan bentuknya apa? bentuknya kulden kok, bentuknya sendang kok gila, ini lokasi ini pak, aku mundur, aku rauh, aku gede sendangnya sendangnya gede? gede sendangnya ya? ya, gede kok, mungkin juru kuncinya kok di tengah, di tandesok? di serot roce tandesok itu lho tandesok pangandewa, pangandewa dirandu pangandewa pekalongan sejak bernaha berapa? umur umuran ini, orang liru, sekitar tarantaran ini terus berbidak kurang siti si kacatan lima, si kacau dia kacau nih? beker kacau, pangandewa tot pangandewaрем lalu balu kacau remplir hati, jaman itu sendiri merasih juga restoran aku berpikir kelingan oh tidak, saya... saya berpikir kelingan, saya berpikir kelingan saya berpikir kelingan, saya berpikir kelingan orang ayu berarti ya? orang ayu orang ayu kalau saya melihat saya, saya tidak mengerti ini waktu saya... apa? itu dulu saya berpikir saya berpikir bareng karena itu aku terus balik dari bawang mulai aku, pamit aku, terus aku ngerti terus yang ngerti sumberi lelakon itu tiba-tiba yang harus nanggap aku tiba-tiba ngelancar pekalungan nah, terus manjeri dalam Cina, kok muntilan jadi manjeri satus dalam Cina, apa sih? ya, apa Cina ini gak keringan pak? keringan aku, kalau dalam Cina saking pekal, saking muntilan muntilan muntilan, muntilan muntilan kita kan aku anu, aku kondang dalam Cina zaman di siap tapi aku dalam, aku laris, aku laris waktu aku sekitar tahun, waktu, 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 waktu 10, waktu, aku laris-larisnya, semayang aku dalam Cina, aku kondang dalam muntilan mulanya, ya ditanggap ngelancar aku, muntilan ya, begitu tadi oke, cerita dari bapak tentang pengalaman mistis yang mau ditangkap oleh Nyai Lanjar jadi ini bukan namanya pengalaman saja yang kebetulan Pak juga punya pengalaman sama seperti yang dialami oleh Pak mantep dan kebetulan juga kenapa saya itu kan adiknya Pak mantep juga pemantep itu nomor satu kalau nomor tiga dan ini percaya monggo tidak monggo karena itu alam gaib alam gaib itu memang ada itu percaya dan bedanya itu semoga pangs dengan semuanya terserah itu kepercayaan masing-masing tidak bisa dipaksakan harus percaya itu tidak itu hanya ini hanya sebagai share pengalaman saja karena untuk zaman milenial sekarang itu kalau masalah gaib itu memang agak-agak kurang kurang-kurang itu percaya olehkan itu tadi udah cita banyak silahkan percaya monggo tidak monggo itu nggak apa-apa semuanya nanti Insya Allah nanti saya juga mewancarai kalau ada waktu nanti saya mewancarai kemudian dalam yang punya pengalaman mistis-mustis gitu jadi terserah panggilan semuanya oke guys terima kasih semoga konten ini bermanfaat untuk panggilan semuanya nanti lain waktu kita sambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati